Tanggapan prunuh pribadi tentang minuman alkohol ini, seperti kita ketahui, budaya Bali kan sungguhnya sering menggunakan arak beram nikel. Terima kasih telah menonton! 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 ada teman yang bisa ngajar dia seorang MC jadi pernah latihan jadi informal gitu jadi nggak import jadi nggak melalui sekolah gitu ya enggak jadi informal jadi memang memang tekad ya tekadnya luar biasa jadi emang dari tekad Oke Purna tadi kan dibilang memang pernah gagal gitu ya terus jadi persiapannya juga tidak melalui apa tuh formal tetapi dari teman kayak gitu ya dari teman belajar sendiri dengan niat sendiri nah sebenarnya perjalanan yang sampai 2001 yang paling mengesankan tuh dimana sih yang paling mengesankan itu waktu pengumuman seleksi dan pas deep interview untuk menjadi menyaring ke dari 100 orang finalis disaring menjadi sembilan putra dan sembilan putri sembilan truna itu tegang beli kayak aduh udah berapa kali gagal bisa nggak gitu kayak mikir udah maksimal belum apa gimana gitu tapi pun tetap berdoa pada Tuhan minta restu sama orang tua habis itu tetap percaya sama diri Purna sendiri miscaya sampai saat ini diberi kelancaran di dari orang tua dari awal memang di support atau gimana awal sih kayak dilarang gitu karena gimana ya meganggu ya gitu ya sekolah juga gitu ketakutnya kecapean itu tapi Purna tetap gigih yang karena suka sama apa yang Purna pilih sekarang itu merupakan tulis dari hati Purna sendiri nah tadi kan Purna ini kan asalnya nuse penide kan gitu ya Nah bisa nggak nih bahasa nuse nih ah bahasa ibu nih kita coba tes dulu nih sebentar suami bisa nggak bahasa nuse nih asalnya nuse coba perkenalkan diri pakai bahasa nuse nah ayo 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 biasa tuh adan lah itu di Purna jaya jadi kauan Purna kalau saking nuse banjar cubang desa sakti oke jadi itu loh sebenarnya perkenalan artinya bahasa nuse jadi bahasa nuse ini mempunyai bahasa bahasa ibu lah yang mungkin hampir mirip sih dengan bahasa Bali tetapi aksen dan ada beberapa kata kan memang beda nah itulah spesialnya dari nuse karena Purna dari nuse jadi tadi kita minta perkenalan dari nuse nah sekarang kita melihat gini ya Purna ya perkembangan pariwisata nih kita saat ini kan lagi pariwisata Bali ini kan seperti mati suri karena adanya pandemi Corona ini kan gitu ya Nah menurut Purna pariwisata saat ini seperti apa menurut Purna pribadi pariwisata saat ini sedang berada di keadaan yang dibilang bisa dibilang menurun dari keadaan normal yaitu hingga 81% sesuai isu yang Purna baca di internet tapi pemerintah sudah mulai membuka wisata untuk domestik agar kembalinya pariwisata seperti sediakala dan nas tungkare kedepannya nanti pariwisata di Bali bisa lebih maju lagi seperti sediakala nah sebagai turunan Bali nih kiat atau mungkin saran lah kepada mungkin pelaku periwisata atau kepada mungkin nanti ke dinas-dinas terkait bisa enggak kasih hasilannya apa yang mesti dilakukan lah disini Purna mengambil tiga singkatan yaitu PSP PSP peka sigap dan promosi oke yang pertama peka kita sebagai pelaku wisata harus peka di running normal ini dengan protokol kesehatan kita harus peka apa saja yang kita pakai untuk berkunjung satu wisata seperti masker hand sanitizer menci tangan dan dan lain-lainnya yang yang kedua ada gap bagaimana kesinggapan kesinggapan kita dalam menanggapi wisatawan-wisatawan domestik Apakah kita sudah mampu membuat wisatawan tersebut nyaman di Bali khususnya daerah kita sendiri yaitu Nusa Penida khususnya seperti Purna dari Nusa Penida bagaimana kita merangkul serta welcome untuk wisatawan domestik itu untuk menginap atau datang ke daerah kita yang ketiga ada promosi bagaimana kita sebagai generasi milenial harus bisa mempromosikan wisata-wisata yang ada di daerah kita khusus seperti saya di Nusa Penida saya akan mempromosikan Clinking Beats, Diamond Beats, Pura Dalempet, Giri Putri dan masih banyak lagi pura-pura di Nusa Penida yang ingin Purna explore lebih dalam lagi gitu nah sekarang salah satu contoh promosinya seperti apa? medianya bisa kita lakukan dengan cara melalui media sosial yaitu Instagram Facebook dengan kita lakukan foto selfie atau kita berfoto di daerah tersebut di pura tersebut dengan membuat caption di daerah tersebut atau mencantumkan lokasi seperti misalnya Purna sedang foto di Nusa Penida kita pernah cantumkan lokasi di Purna Dalempet atau Purna Giri Putri ini dari mungkin gerakan untuk anak muda seperti apa sih sebenarnya? gerakan untuk anak muda saran Purna sih intinya sering-sering aja melalui semakin kita sering melalui kita juga tahu apa yang ada di daerah kita sendiri kan Bali, Bali itu kan luas gitu jadi kita harus lebih peka apa yang ada di daerah kita ya keunggulan daerah kita apa, kekurangan daerah kita apa dan bagaimana cara kita untuk membangkitkan daerah kita agar lebih maju lagi ke depannya gitu Purna, nah saat ini mungkin Purna sudah tahu ya artinya di medsos lagi hot-hotnya ini tentang pembahasan atau isu bergulirnya tentang RUU larangan minuman beralkohol nah bahkan salah satu pengacara kondang yaitu Hotman Paris berbicara tentang larangan ini artinya mengajak para pemuda loh nah kebetulan ini kan juga truna-truni, trunanya Bali artinya pasti akan merasa gitu saya anak muda Bali harus istilahnya tuh memberi tanggapan tentang ini, tentang isu undang-undang larangan minuman beralkohol nah Purna gimana sih tanggapannya tentang ini? baik terima kasih Blink tanggapan Purna pribadi tentang minuman beralkohol ini seperti kita ketahui budaya Bali kan semuanya sering menggunakan arak beram kan pastilah dalam upacara itu menggunakan arak beram kenapa kita sebagai manusia tidak bisa untuk menerima bagaimana keperluan antara arak beram bagaimana minuman beralkohol itu dipakai tergantung dari diri kita sendiri sebenarnya bisa kita mengkonsumsi minuman tersebut namun dengan jangka yang sesuai dengan gimana ya dengan kadar yang tertentu gitu agar tidak menimbulkan efek yang berlebihan jadi menurut Purna sendiri baik-baik saja mengenai alkohol yang kita konsumsi asal sesuai dengan kadar yang kita artinya disini Purna tidak setuju dengan larangan minuman beralkohol itu iya oke jadi kalau tadi kan dilihat dari adat ya dari misalnya budaya kita memang minuman beralkohol ini kan sudah menjadi tradisi dengan minuman beralkohol karena berkaitan dengan budaya dan juga upacara agama kan gitu kan nah itu dilihat dari tradisi kita nah kalau dihubungkan dengan pariwisata dimana? kalau menurut Purna hubungannya dengan pariwisata khususnya wisatawan luar negeri datang ke Bali kan ingin liburan dia ke Bali untuk membeli minum, membeli makan angkas Bali ataupun berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Bali jadi tidak disalahkan jika mereka memang ingin mengkonsumsi apa yang mereka inginkan karena mereka tujuannya ke Bali kan untuk liburan, untuk menenangkan diri, refreshing jadi asal hal itu tidak menganggu masyarakat Bali untuk dilarang dan tidak asalkan itu tidak menganggu masyarakat Bali seperti dia meminum minuman tersebut apabila dia memang buat gaduh di daerah tersebut lebih baik kita tidak lanjutin namun apabila dia meminum secukupnya saja untuk menghilangkan hawa nafsa atau hasrat tidak ingin mencicipi gimana sih arak Bali, gimana sih minuman alkohol di Bali itu tidak apa-apa asalkan tetap tidak membuat risau rakyat Bali ini menurut Purna hubungannya ini berdampak gak dengan nanti kedatangan atau minat daripada wisatawan ke Bali kalau misalnya ini dipisahkan, tadi itu kan tidak setuju ya tidak setuju dengan adanya larangan undang-undang ini nah terus dampaknya ke parwisata juga ada kan gitu ya kalau menurut Purna pribadi Mas Tungkara semoga kedepannya tetap wisata bisa maju lagi contohnya seperti arak nikel ataupun miras-miras yang lainnya karena memang kandungan dalamnya sangat merugikan yang beli kalau kita terlalu banyak minum bergembian dari kadar yang diserapkan antisipasinya dari Purna kita bisa mengganti minuman tersebut dengan minuman yang lain minuman yang lebih menyehatkan, minuman yang lebih bergisi dan lebih menarik lagi kan ekonomi kreatif itu pasti ada di setiap penjual belian jadi Mas Tungkara kedepannya jika peraturan ini memang ditetapkan kita harus mencari jalan keluar apa yang bisa menarik wisataan ke Bali selain minuman arak oke jadi alternatif ya minuman alternatif yang mungkin nanti berjadi dibilang kadarnya diturunkan sehingga tidak terlalu masuk ke dalam minuman keras jadi pandangan dari Purna tentang rancangan undang-undang minuman beralkohol intinya Purna ini menolak artinya tidak setuju dengan adanya undang-undang larangan minum alkohol karena memang minuman alkohol ini berdampak sekali sama pariwisata di Bali juga pariwisata di daerah lainnya karena bagaimana berkaitan erat gitu di satu sisi juga minuman berkawol ini juga sudah menjadi sebuah tradisi di Bali seperti upacara agama dan lain-lain seperti itu pesan-pesan Purna nih ke para generasi muda sekarang Purna ini kan menjadi seladan lah menjadi panutan gitu loh bagi anak muda yang lain apa pesan-pesannya kepada generasi muda terutama pada saat Covid-19 ini sehingga tetap berkreatif seperti itu baik pesan Purna untuk generasi muda Bali kita harus tetap mencintai Bali dan menerapkan protokol kesehatan agar kedepannya pariwisata di Bali bisa lebih maju lagi dengan menerapkan kata berseri bersih, indah, sejuk, dan merindang untuk Bali, from Bali, the love of Bali thank you oke jadi gitu guys jadi semata-sata sami pesan-pesan dari finalis truni Bali 2001 Purna Wijaya grand finalnya itu tanggal 3 Januari hari Minggu ini ada tiketnya jadi teman-teman yang mau menonton acara yang bergensi ini bisa mendapatkan tiket ini nanti bisa kontak langsung sama Purnanya juga coba Purnanya silahkan disampaikan ke halo semua teman-teman Bali ini ada tiket run final truni-teman Bali jadilah saksi dalam penobatan truni-teman Bali tahun 2021 yang diadakan di Puspam Badung yaitu Balai Budaya Girinata Mandala pada hari Minggu tanggal 3 Januari pukul 6 sore pastung karel kehadiran penonton sangat berarti bagi Purna suk semua oke jadi itu guys jadi bantu support ya artinya untuk Kabupaten Kelungkung dari tadi perwakilan dari Kelungkung nah sekarang Purna sampaikan kepada penonton kepada subscriber Pandai Bali supaya memilih nanti di karena ini ada ada pemilihan favorit di Instagram gitu ya nah coba sampaikan bagaimana cara memilih biar nanti akan dipilih untuk semeton Bali mari dukung saya dengan cara memfollow akun Instagram truni-tuni Bali dengan mengetik di Instagramnya yaitu truni-tuni Bali bagi semeton yang belum memfollow akunnya itu masih di privat jadi mohon sabar dan menunggu untuk dikonfirmasi agar bisa membuka branda yang ada di truni-tuni Bali dan juga selamat menikmati 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 selamat menikmati